Selamat menikmati Sesak-sesak nafas Terus kalau hawanya dingin Dia tuh bersihin terus sesak nafas Tidur di kasur kapuk gak bisa Sakitnya bisa kamu Jika anaknya kecapean Atau pelajaran di sekolah terlalu sulit Maka dadanya langsung sesak Setiap pulang dari sekolah kecapean Terus sesak nafas Setiap lari-lari sama temen-temennya Main bola Itu juga sesak nafas Saya membawa anak saya ke dokter Dan diperiksa dokter Anak saya dianjurkan Untuk rongsen Setelah mengetahui Hasil rongsennya ternyata Anak saya mempunyai penyakit asma Suatu malam Karena ia sudah merasa putus asa Karena semua yang ia lakukan Tidak ada hasilnya Ketika ia tidur menemani anaknya Sambil memeluk anaknya Ia berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus Kalau memang anak saya Masih menjadi bagian saya Tolong kasih kesembuhan Pada anak saya ini Dan kalau memang menjadi bagian Darimu Kupasrahkan sepenuhnya Anakku ini Kepadamu Awal Agustus 2005 Ada hamba Tuhan Datang ke rumahnya Untuk mengundang Dan mengajaknya Ke acara kebaktian Kesembuhan KPPI Di dalam mobil yang ber AC Yang membawa Valentinus Dan ibunya ke KPPI Sakit asmanya Kambuh Karena ia tidak tahan Dengan AC mobil yang dingin Waktu ada puji-pujian itu Valentinus Berdoa dengan sungguh-sungguh Dan saya Lagi berdoa Saya membuka mata saya Langsung Di depan saya itu Aba yang putih Bersinar Megang Gendak saya Saya merasakan Perasaan yang luar biasa Dan tidak dapat Diungkapkan oleh kata-kata Dan saya Belum pernah merasakan Hal seperti itu Sebelumnya Hati saya Langsung Apa Apa namanya Percaya bahwa itu Tuhan Yesus Gitu Datang pada saya Untuk menyembuhkan Penyakit saya ini Haleluya Saudara adik ini Sudah 6 tahun Sakit asma Dan selama ini Kalau Lari atau Lompat-lompat Rasa sesak Ya Iya Dan tadi sudah di cek Sudah lari-lari Lompat-lompat Coba lompat-lompat lagi Gimana Tidak terasa sesak lagi Tidak Siapa yang sembuhkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Menyembuh Haleluya Haleluya Dari KPPI Saya langsung rongsen Asmanya sudah sehat Sudah ada asmanya lagi Tidak terasa sesak lagi Tidak terasa sesak lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton